Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Iman El Aspot ya saya lagi di lapangan ini mau ngetes unit Demedekil Indenan Masrio yang ada di Kota Palu Masrio ini anaknya Bapak Dwi ya Bapak Dwi itu yang kapan hari atau bulan lalu ya bulan lalu Inden unit Demed Freedom yang saya review di video yang sebelumnya ya sudah ada ya silahkan di cek Demed Freedom cembernya yang warna babu yang warna babu beliau nya kembali order lagi tapi untuk anaknya yaitu Masrio ordernya Demedekil ya teman-teman Demedekil untuk larasnya sendiri saya pakai laras lokal nanti kita review ya habis ini kita review namun ada yang unik ya ini ini Masrio ini minta dua laras ada yang laras panjang saya pakai 65 cm kemudian yang pendek saya pakai 31 cm kalau yang panjang saya uji di lapangan ini seperti biasa pengujiannya jarak 50 meter atau 60 yard dengan target besi berdiameter 17 23 dan 28 mili seperti di pengujian-pengujian yang sebelumnya seperti di pengujian-pengujian yang sebelumnya ya teman-teman ya sama persis nah tapi kalau untuk yang larasnya laras 31 cm ini nanti pengujiannya di sebelah toko di lapangan yang sebelah toko biasanya saya ngetes-ngetes yang jarak pendek itu 35 meter namun sasarannya juga sama target besi berdiameter 17 23 dan 28 mili kenapa mas kok nggak sama ya karena emang laras pendek itu teman-teman perlu diketahui kalau laras pendek itu biasanya diperuntukkan untuk jarak-jarak dekat aja gitu ya jadi apa namanya enggak 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 apa ya istilahnya ketika kita menginginkan sesuatu kita harus paham dulu tahu dulu oh laras pendek itu diperuntukkan untuk jarak dekat tapi tidak menutup kemungkinan ada laras pendek yang bisa dibuat longring tapi untuk pengetesan saya saya pengetesannya untuk laras pendek di 35 meter aja ya teman-teman memang ada teman-teman yang lain ada yang pakai laras pendek itu bisa sampai 80 nah itu cuman ya kalau pengujian cukup lah di 35 meter karena apa yang senapan impor karena apa yang senapan impor aja contoh air mag terus yang sekarang lagi booming itu kan air mag kalau enggak gitu apa ya katran itu ya yang dari mana ya lupa saya itu kalau di itu di bukunya itu sudah diuji cuman ujinya di 35 meter 30 30 meter gitu ya jadi saya rasa sudah cukup lah oke habis ini kita review sebentar ya untuk apa namanya unitnya oke teman-teman ini ya unitnya ya unit demi dekil demedekil pindanan masrio yang ada di kota palu nah ini ya decembernya warna hitam kita nggak usah review secara detail ya singkat-singkat aja untuk popornya ini modelnya seperti ini tom hole dengan setelan pipi banyak kayu laminasi lokal ya laminasi lokal ya laminasi lokal kemudian untuk cembernya cember demedekil warna hitam untuk regulnya seperti biasa mayoritas ya saya pakai regul paintball ini nanti kita tunjukkan hasil uji fpsnya juga saya bakal tunjukkan biasanya itu tidak menutup kemungkinan ada sebagian sebagian teman-teman itu menginginkan regul yang sesuai dengan keinginnya contohnya huma altaros terus alfar kalau begitu ninja dan lain-lain ya cuman nggak tahu yang masuk indiannya di saya itu mayoritas pakai yang taiwan aja mas karena yang taiwan kok sudah stabil setiap kali masnya saya apa ngetes gitu ya Oke saya saya itu cuman jangan itu ya jangan dikira regul regul ini tinggal pasang saya juga regul ini juga perlu perlu pengecekan perlu oprek-oprek yang pasti di sebelahnya sudah di spring jerman stainless ya ini untuk outputnya sendiri saya pakai 1600 1600 nah ini 1600 ya terus tabungnya tabungnya pakai tabung taiwan 500 cc od60 jeneng ya teman-teman jeneng kemudian larasnya ya larasnya saya pakai laras lokal pakai laras lokal dengan apa namanya panjangnya 65 cm dari allurenya lalu 12ode-nya od14 terus rombongnya ini serombong od19 ya teman-teman dari 9 tapi saya kasih karit bakar Karena sambungin style biar nggak terlalu mencolok saya kasih karit bakar hotelnya saya pakai Sentinel-8 biasanya dibuat PR ya cuman saya pakai disini karena Mas Ryo ini suka tele yang kelihatan besar dan panjang apalagi ini zoomnya sangat tinggi, zoomnya sampai 40 untuk ukuran lensa depannya 50, jadi ukuran tele sentinel X ini 10x40 oh sorry, 10-40 artinya zoomnya 10-40 kemudian lensanya ini 50 50 mili paralaknya disamping non lampu untuk apa namanya mimisnya, ini yang cocok pakai QS yang laras panjang ini saya uji di 50 meter seperti biasa dengan target besi sebesar diameter sebesar 17 sama 23 dan 28 mili saya tidak pernah pakai magazine ya teman-teman langsung ambil masukkan langsung ambil masukkan saja nanti tidak tahu jumlah shotnya berapa oke langsung saja kita tes yang pertama tes akurasi kemudian yang selanjutnya nanti kita tunjukkan tes fpsnya ya tes fpsnya seperti biasa saya lakukan di toko disini biar tidak lama-lama langsung disini langsung pengujian akurasi saja oke kita langsung disini diam pengujian akurasi habis di gelap ut baik selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Salam satu laras dari saya Iman Elspot